Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositif Adi Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com Halo dan salam iwabuncit Tinggal 3 ekor ikan yang ada di dalam aquarium ini, beberapa ada yang berpulang dan beberapa lagi ada yang admin pindah tangankan Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk bisa menambah koleksi baru pada aquarium iwabuncit admin Ya semoga saja yang sudah dipindah tangankan ikannya bisa sehat, bisa terus tumbuh besar Dan untuk kali ini kita akan coba unboxing sekaligus nanti akan review sedikit untuk penghuni baru Ini dia si Rancu Sakura Ya sayangnya tidak terlalu kelihatan ya Kita akan langsung coba buka saja dan kita lihat secara jelas di dalam aquarium Setelah dimasukkan ke dalam aquarium, ini dia bintang utamanya di video kali ini Rancu Sakura Rancu Sakura ini sendiri punya ukuran panjang di 16 cm Ya kurang lebih seperti itu Untuk jenis kelaminnya sendiri Betina, female Buat yang belum tahu gimana sih min cara bedain jenis kelamin pada ikan maskoki Cek aja di pojok kanan atas Kalau dilihat secara umum ya Karena admin juga penghobi biasa Ikan Rancu Sakura ini Terlihat rapi Terlihat juga gondrong untuk bagian wen atau jambulnya Dan untuk kurvanya sendiri cukup mulus Itu dia kurvanya Kurva di badannya itu cukup mulus Wennya itu menutupi sampai hampir ke mata Matanya memang kelihatan tetap masih Tapi hampir menutupi Hingga bagian bawahnya itu Bagian apa yang itulah ya Dekat dengan dayu Kalau kita itu dagu Jadi di bawah dari mulutnya itu Wennya masih gondrong juga Untuk kepalanya membulat Yang mana ya cenderung ditutipi oleh wennya juga Untuk dayungnya juga aman Gak ada yang patah atau terlipat Ekor juga rapi Kecil, lucu Untuk bagian dorsal bawah Atau kalau kita lihatnya kayak kaki ya Itu juga rapi, seimbang Dan untuk bentuk segitiga dari Ekornya itu kalau lihat dari belakang Itu juga rapi Dan untuk finnya juga ada sepasang Sama besarnya kanan-kiri Kalau dibandingkan dengan rancu admin yang satunya Ini dia Si ganja Ukurannya lebih besar daripada si ganja ini Dan bagian depannya itu condong membulat Ketimbang si ganja yang agak Apa ya, luncu Meruncing atau lancip Untuk motifnya sendiri sebenarnya Kembali lagi ke selera masing-masing ya Niatmin suka dengan rancu Dan kebetulan sekali Ada rancu sakura Yang ready stock Jadi sedikit cerita Rancu sakura ini Awalnya itu Seller bilang untuk dikirim ke Vietnam, ke luar negeri Cuman karena lain sebagai hal Lain halnya Sehingga gak jadi Dan fun factnya itu adalah Sebenarnya ini adalah rancu yang sudah admin Incer sebelumnya Jadi istri juga suka dengan rancu sakura ini Cuman ya karena Lain hal juga Jadi admin sama istri lewatkan aja dulu Rancu sakura ini Jadi sebelumnya itu sebenarnya sudah pernah lihat Ini di post oleh seller Oleh om tunas Om Faisal Dan admin masih inget Corak atau warna dari kepalanya itu Motif di wennya itu Yang kayak menyilang Setelah di post Karena admin gak Kontakt sellernya Jadi sepertinya sudah laku Dan ternyata Setelah beberapa waktu kemudian Berjalan Si rancu sakura ini Berjodoh dengan admin Jadi ketika admin tanya Kira-kira ada stok apa aja Yang sesuai dengan budget admin Dan keluar lah si rancu sakura ini Ya kalau jodoh memang Gak bakal lari kemana-mana ya Padahal sebenarnya admin juga sudah suka Sama istri dengan rancu sakura ini Karena Suatu lain hal Gak diambil Dan setelah beberapa saat Justru malah kembali lagi Dan sekarang ada di dalam Aquarium admin Admin aja yang Sebagai penghobi Biasa Sebenarnya sudah melihat Rancu ini Rapi Cara berenangnya juga Gak ada yang aneh-aneh Atau misalkan miring-miring Karena ada beberapa ikan Ya memang harus diakui Ada harga ada rupa ya Gak bisa kita semua pukul rata Kalau ikan bagus dengan harga segini Kalau bisa bagusnya segini Kayak gitu lah Karena memang ada harga ada rupa Secara keseluruhan Ikan yang admin dapat ini Ikan rancu sakura ini Rapi Dari cara berenang Postur badan Bentuk kurva Dan lain sebagainya Semoga aja si Rancu sakura ini bisa betah Di tempat admin Bareng kumpul Main Dengan para buncit yang lain juga Buat kamu yang Mau juga Rancu seperti ini Atau mungkin Mau dapat grid yang lebih bagus lagi Boleh silahkan mampir Ke tunas Tunas goldfish Sedikit saran Buat kamu yang Baru saja Nanti membeli Ikan maskoki Jangan langsung dimasukkan Serta merta ikannya Jadi kamu bikin Adaptasi dulu Sesuaikan suhu Antara air yang ada Di dalam plastik Dengan akwarium kamu Buat yang belum tahu Silahkan cek Videonya di pojok kanan atas Supaya ikan Gak stress Karena kita gak mau kan Ikan yang sudah kita incer Lama-lama Sudah dapat Dengan harga yang sesuai Dan tentunya ikannya lucu Tiba-tiba Ketika sampai di Rumah Di dalam Akwarium kita Ikannya jadi Kemurung Pendiam Gak seperti Ikannya pada saat Masih di tempat seller Jadi penting Untuk melakukan Aklimasi Pada ikan maskoki kamu Dan itulah dia Review singkat dari admin Untuk Rancu Sakura ini Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Kunyingi situs Iwakbunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa Dalam bentuk Artikel saja Semoga bermanfaat Dan See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax